Halo pemirsa, jumpa lagi di channel youtube saya Arya Widyatmoko Di video saya kali ini saya masih akan membahas tentang spare part lagi ya Kali ini saya kedatangan spare part lagi yang sangat panjang bentuknya Dan ini ada logonya Hyundai Kia Jadi ini adalah genuine parts ya, original Langsung saja kita buka ya Sudah saya sobek, tinggal kita unboxing bareng-bareng Oke yuk langsung saja kita keluarkan barangnya Oke jadi ini barangnya ya, langsung saja kita lihat Di baliknya ada labelnya ya Namanya Screen SE Cargo Ini genuine parts, part nomornya 859102W300RYN Yuk langsung saja kita buka semua pelindungnya ini Jadi ini sebagian sudah disobek Mungkin karena pemeriksaan biaya cukai Oke jadi ini adalah barangnya ya Ini fungsinya apa Nanti akan saya jelasin di mobil Ini penampakan barangnya Seperti ini Dan ini relatif masih sangat baru ya Tanggal produksinya tertulis Ini entah produksi entah quality control ya 18 Januari 2021 Merknya Mobis Genuine Ada hologramnya Oke jadi ini adalah mobil saya Santa V generasi ketiga yang sudah facelift ya Langsung saja kita buka bagasinya Pake remote Nah jadi mobil ini walaupun aslinya 7 seater Tapi lebih sering saya fungsikan sebagai 5 seat saja ya Jadi kursi baris ketiga emang hampir selalu saya lipat Nggak pernah terpakai Dan saya tambahkan karpet Jadi ini karpetnya adalah variasi Tapi spesifik untuk mobil ini ya Jadi bukan variasi yang aftermarket dipotong-potong sendiri Ataupun yang untuk umum ya Tapi memang spesifik untuk Santa V jenis ini Nah kemudian spare part yang saya beli tadi adalah Fungsinya untuk dipasang disini Disini dan disitu Fungsinya untuk menutupi Pemuatan bagasi kita Oke jadi ini barangnya ya Segede ini Sampai nggak muat dalam satu frame video ya Nanti cara masangnya tinggal dipasang aja Sambil ditekan ininya biar masuk Semacam ini Jadi yang sisi kiri dan sisi kanan Dipasang ke lubang yang ini Dan yang ini Oke jadi ternyata cara pasangnya cukup mudah ya Tinggal kita pasang dulu salah satu Sisi kiri duluan misalnya Ke dalam dudukannya Kemudian yang sisi kanan kita letakkan dulu sedapetnya Kemudian setelah itu tinggal Yang sisi kanan ini didorong sampai ke lubang yang ini Langsung saja saya peragakan ya Sudah selesai terpasang Oke jadi ini adalah posisi terpasangnya Cargo screen genuine ini ya Benar-benar sangat presisi Karena emang ini bagaimanapun juga adalah Sebenarnya part originalnya dari mobil ini Jadi di Indonesia Bagian ini memang tidak diikut sertakan Alias disunat oleh ATPM nya Dan cara pakainya adalah Setelah terpasang seperti ini Ini ada dua pilihan ya Jadi kita bisa pasang disini Atau bisa juga pasang di bagian belakang Tujuannya agar bisa lebih merebahkan Kursi baris kedua Kemudian cara memakainya Kita taruh dulu seatbeltnya ke penjepit ini Agar tidak nyangkut Ini adalah seatbelt yang baris ketiga Yang kita taruh begini Begitu juga yang sebelahnya Kita letak disini Nah jika sudah begitu Tinggal ditarik aja ini Lalu kita cantalkan disitu Oke seperti itu ya Kanan kiri sudah terpasang pas Oke jadi ini posisi terpasangnya Kalau dilihat dari jauh seperti ini Jadi yang bagian belakang ini Nyantol kesini Yang kiri juga kesini Kemudian yang depan disana Seperti itu kira-kira Dan fungsinya adalah untuk menutupi Jika kita Membawa barang-barang penting Di dalam bagasi Misalnya laptop atau tas Agar tidak bisa diintip dari kaca bagasi Kemudian jika misalnya Kita sudah membutuhkan Untuk menggunakan jok baris ketiga Maka Cargo screen tersebut Sudah tersedia tempatnya Di dalam Kotak perkakas disini ya Bisa dilipat dengan posisi seperti ini Jadi memang Aslinya di mobil ini Sudah tersedia Seharusnya Part ini sudah merupakan Bagian dari Bawaan mobil Akan tetapi disunat oleh ATPM nya Oke terakhir akan saya coba Peragakan Bagaimana cara memasang Screen cargo ini Dengan satu tangan saja Oke kita pegang bagian sini Dan kita paskan dulu Yang sisi Kiri ya Oke sudah pas demikian Lalu kita pegang Ininya Ya seperti itu Ternyata dengan satu tangan pun Cukup mudah ya Lalu sekarang akan saya buka Screen nya Kiri dan kanan Ini harus pas Oke begitulah Posisi terpasangnya Sudah terpasang Dengan presisi ya Sekian dulu Video saya Kali ini Jangan lupa klik like Dan subscribe channel saya Dan sampai jumpa Di video-video saya Berikutnya Itulah serunya Pakai Hyundai Jangan lupa like Jangan lupa like